Hai Hai semua kembali lagi tutorial semap dengan golang dan ebiten di video kali ini kita akan melanjutkan game kita dimana karena kita bakalan memulai untuk menampilkan peluru kita ya nantinya kita bakalan juga untuk menambahkan kontrol untuk menembak oke nah jadi eh bagaimana kita bisa menampilkan produk kita nah pertama jangan lupa ya acetnya kalau copy dulu ke foldernya dimana sini saya milih yang warna biru media laser blue 5.png lalu kita bisa bikin struk buat peluru jadi saya bisa tulis di bawah sini type mungkin sekalian bisa ngasih nama aja ngasih nama apa aja mungkin yang peluru nomor disini saya ngasih nama balet Oke struk lalu peluru-peluru kita pasti membutuhkan gambarnya ya karena kita mau ngelot gambarnya jadi sama seperti player disini saya bakal bikin properti atau fieldnya adalah IMG berarti pedata ebiten.image dan untuk posisi-posisi X posisi di y-nya dia tepatnya float jadi sama seperti player oke setelah itu biar perlu kita bisa diakses di dalam method update sama draw kita bisa taruh sebagai properti dari struk game bulet oke nah eh lalu kita kita bisa ngelot gambarnya disini mungkin bulet IMG ebiten ebiten util.new image from file itu namanya adalah laser blue 05.png oke setelah itu kita bisa taruh di mungkin di bawah player ya kasih comment biar orang nggak membingungkan aja bulet game.bullet.img sama dengan bulet eh img gitu oke karena ini kan namanya bulet jadi propertinya pun juga menyesuaikan namanya nah eh sekarang kita bakal coba tampilin gambarnya jadi kita bisa tampilin disini draw bulet mungkin kita sembuhin variable buat posisinya ini adalah bp habis itu pointer ke ebiten.draw image option option lalu bp gom.translate g.bullet.x g.bullet.y screen kita gambar gambar ini ya screen sorry screen.draw image g.bullet.image abis itu gp disini save saya jalanin dan kalian bisa lihat pelurinya ada di pojok kiri atas kenapa karena kan eh posisi X sama posisi Y nya dari bulet itu nggak nggak kita spesifikin ya jadi otomatis disini kita cuma nge-assign ke gambarnya doang jadi by default dia bakal menggunakan value default dari float 64 dimana kalau angka itu biasanya nggak cuma float 64 integer itu biasanya by default tuh ininya nol apa namanya default zero zero value nya itu nol oke nah di gimana kita pengen posisinya ada di player oke jadi kita bisa di bagian function update kita bisa tulis g.bullet.x sama g.bluet.y sama dengan g.player.x sama g.player.y oke kalau misalnya saya save saya jalanin jadi ini cara digolong kalau misalkan kita pengen semacam kayak nge-sign multiple value gitu jadi nantinya ini bakal di apa disamin sama ini dan ini disamin sama ini oke nah sekarang teman-teman perhatiin ininya ada di player walaupun ini dia itu nggak nggak ngapas di player ya karena ini kan dia berarti di origin nya nih yang origin player disini nah nanti bakal kita ketengahin kok tenang aja tapi sekarang plurinya ada di player nah sekarang kita butuh kita pengen player kita bisa nembak nah namun bagaimana caranya kita pengen untuk kita mencet spasi player kita tuh nembak nah jadi kita membutuhkan sebuah variable flag untuk memberitahu bahwa player kita tuh sedang menembak gitu jadi kita bisa bikin properti di struct game saya bisa nama mungkin kita bikin shoot dia bertipe data bull bullian ya true atau false lalu di bagian sini kita bisa assign dia game.shoot jadi awal-awal false oke setelah itu nah bagian control kita tuh kan ada kan di bagian sini ya di function receiver player atau di metode player nah jadi kita bisa kasih ini shoot kita ke dalam parameter disini jadi disini dia bikin shoot ya kan dia nerima pointer dari bullian seperti data bullian lalu disini kita bisa kasih pointer dari shoot g.shoot karena kan dia dari struct game oke setelah itu kita bisa menambahin control buat nembaknya mungkin kita kasih komen mungkin control nembak if maybe 10.iskeypress keyspace kalian terserah disini saya bakal gunakan spasi kita mau setelah itu eh apa namanya shootnya itu jadi true jadi kalau teman-teman mungkin lihat kok nih ada ini ada bintang disini ya kenapa kita kita kenapa kita nganulis shoot aja karena kan ini kan kita ngasih apa ya memory address ya dari shoot jadi disini kita mesti ngelakuin di reference oke buat ngasih value nya nah setelah itu ini kan benar-benar ini jadi ketika kita spasi kan dia bakal true nah kita mau ketika kita mencet spasi kan true tuh ya kan jadi kita mau kita terus kita mencet spasi dia nembak jadi kita bisa cek aja if g.shoot jadi if g.shoot itu sama aja kayak kita ngecek if g.shoot sama dengan true gitu if g.shoot berarti kita mau dia nembak jadi kita bisa tulis g.ballet.y nya kalau dia ke atas dan nembak ke atas jadi minus equal 15 gitu oke kalau misalnya kita save kita jalan ini walaupun ini kalau itu nggak bakal nembak sih karena nanti bakal saya jelasin sementara pas kita mencet spasi dia nggak bakalan nembak nah dia mencet spasi dia masih diam kenapa? karena misalnya kan kita kan nge bikin dia kan ngeasen ke posisi x player sama posisi y player jadi otomatis ya dia terus ya disini jadi dia nggak ngelakuin nembak walaupun ininya bernilai true gitu jadi kita hanya mau nge bikin ininya peluru kita balik lagi ke player itu hanya ketika posisi dari g.ballet.y nya itu kurang dari 0 oke jadi seperti itu atau kalau misalkan posisi g.ballet.y nya itu kurang dari 0 kita bikin kita bikin g.shoot nya itu jadi false oke seperti itu nah kalau misalkan if g.shoot nya yang misalkan dia false jadi kita bisa gunakan if not g.shoot misalkan nggak lagi nembak kita pengen posisi plur nya ada di player gitu kita save dan jalanin sekarang kalau misalkan klip mencet spasi sekarang player kita bisa nembak oke keren ya namun disini kan posisinya masih ada di kiri disini ya nah kita bisa ketengahin kalian sudah simpel aja kok kita tinggal ini dari ini nih player X nya kita bisa tambahin value mungkin 43 coba kita save kita jalanin nah sekarang pelurunya tuh ada di belakang player oke jadi ada di belakang player jadi dia itu ketutupan sama gambarnya player akhirnya pas kita mencet spasi nah ya seakan-akan nembak dari tengahnya gitu nah jadi kenapa dia ada di belakang player karena kita ngebikin kita ngegambar buletnya dulu pulurnya dulu baru gambar playernya jadi kalau misalkan kita ngegambar sesuatu dan sesuatunya itu ada di paling bawah kayak contoh di player otomatis dia bakal ditampilin paling depan oke paling depan terus kalau misalkan kita taruh paling belakang disini nih ibaratnya ini kan paling bawah ya kalau kodenya paling bawah yang kita kita taruh disini di paling atas kodenya berarti otomatis dia bakal ditampilin di belakang sebenarnya konsepnya itu kayak photoshop kalau kalian pernah gunain photoshop kalian pasti bakal sedikit paham namanya coba nih ini saya coba contohin ya player saya taruh di bagian bulet dia berarti di atas bulet nih otomatis pelurunya bakal ada di eh apa namanya ditampilin di atas player no 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 to sini ada biru-biru di player nya ya kan saya tambah spasi biar nembak no kelihatan ya kan gitu ya jadi itu kenapa disini saya tadi ngegambar buletnya itu di belakang player mulutnya di atas kode player gitu biar dia di gambarnya ada di belakang player gitu oke begini saya bisa undo dan sekarang kita jalanin lagi nah ini sekarang sudah nggak kelihatan penuhnya jadi sekarang kan dia kayak nembak dari player gitu oke itu dia di video kali ini kita sudah berhasil menambahkan peluru untuk ini kita yang bikin struck balet ya kalian bisa nama apa aja peluru juga boleh dan ini juga kita menambahkan mekanik untuk nembaknya oke jika teman-teman suka video ini mohon untuk di like share dan subscribe semoga bermanfaat dan sampai jumpa selamat menikmati